Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi DMM Ojol, kami sudah terhubung dengan rekan Syah Reza Shansky di kawasan Petojo dan juga Faisal Rinaldi di Patung Kuda Jakarta. Saya ingin ke Reza dahulu Reza, selamat siang. Apakah masa pengemudi Ojol sudah bergerak? Silahkan dengan informasinya. Ya, Samuel dan juga pemirsa Jika berbicara mengenai masa Ojol yang diagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini memang situasinya di salah satu kantor ojek online di Petojo Utara Jakarta Pusat hingga saat ini masih begitu sepi. Artinya belum ada satupun masa yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini namun sudah ada beberapa penambahan amanan begitu. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca memang di depan salah satu kantor Ojol ini sudah mulai ditambah barikade oleh pihak Polres Peto Jakarta Pusat begitu. Lalu dilanjutkan dengan penambahan penempatan personil pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di mana ada puluhan personil yang tadi sudah mulai mengikuti apel pagi untuk mengikuti segala instruksi oleh pimpinan untuk menanggapi adanya masa aksi unjuk rasa oleh para Ojol pada hari ini. Selain itu ada juga 4 mobil diantaranya ada 3 truk pengangkut personil berimob dan juga 1 kendaraan taktis yang nanti untuk menanggapi adanya masa yang berunjuk rasa pada hari ini di salah satu kantor di Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat. Dan Samuel dan juga pemirsa memang hingga saat ini perlu diingatkan kembali belum ada satupun masa namun tadi kami sudah berbincang dengan salah satu ojek online begitu mengingat ya bersangkutan akan mengikuti masa aksi demonstrasi yang di berbagai tersedia di berbagai titik. Salah satunya di tempat saya saat ini melaporkan di mana pihaknya akan ikut berpartisipasi dan menyuarakan tuntutannya. Ada beberapa tuntutan yang disoroti oleh mereka diantaranya adalah tuntutan soal penyesuaian kenaikan tarif dan juga adanya kepastian hukum bagi para Ojol sehingga mereka bisa bekerja secara yaman sebagai mitra di bawah layanan kantor ojek online di Indonesia. Dan Samuel dan juga pemirsa dapat disampaikan kembali bahwa memang hingga saat ini masih belum ada satupun personil ojek online mengingat hari ini jika merunduk pada informasi yang kami terima bahwa tuntutan khususnya pada hari ini tuntutan di salah satu kantor di tempat saya melaporkan saat ini yakni untuk mengevaluasi dan mengaktifkan akun-akun original yang dituduh memasukkan data. Artinya nanti ada ratusan ojek online termasuk salah satu perusahaan ojek online terkemuka di mana nanti akan menyampaikan aspirasinya agar tuntutan mereka bisa dipenuhi dan terjawab oleh pihak perusahaan ojek online terbesar di Nusantara. Dan memang hingga saat ini situasinya belum ada salah satupun pengujuk rasa artinya meskipun belum ada namun personil keamanan sudah siap bersiaga untuk bisa melakukan keamanan di tempat saya melaporkan saat ini di salah satu kantor di Petojo Utara. Sementara itu Samuel. Baik, tahan dulu Reza saya akan ke Faisal. Faisal selamat siang Faisal bagaimana penjagaan di sekitar istana jelang demo ribuan pengemudi ojol hari ini silahkan. Ya Samuel dan juga pebersa memang untuk penjagaan di kawasan patung kuda Jakarta untuk saat ini kami belum melihat ada pengamanan yang begitu berarti di kawasan patung kuda Jakarta. Nah untuk saat ini juga kami melihat di kawasan patung kuda memang untuk situasinya masih terpantau normal. Kita akan menunjukkan Samuel situasi terkini di kawasan patung kuda Jakarta jelang aksi unjuk rasa dari driver ojek online dan juga kurir online pada siang nanti. Di mana bisa dilihat di layar kaca anda Samuel dan juga pemirsa untuk situasi arus lintasnya pun bisa dikatakan masih normal. Baik itu dari arah MH Tambre menuju ke Armodi ataupun di arah sebaliknya yakni di jalan Medan Merdeka Barat. Ini jika patungan kami di sini memang untuk akses jalan masih dibuka. Artinya memang petugas kepolisian yang ada di sini pun dari patungan kami baik itu dari pengamanan ataupun penutupan jalan ini belum dilakukan di kawasan patung kuda Jakarta. Karena memang informasinya Samuel untuk aksi unjuk rasa dari ribuan driver ojek online dan juga kurir online sejabat di tabek baru akan dimulai pada pukul 12 siang nanti. Di mana memang belum banyak informasi yang bisa kami sampaikan di sini Samuel mengingat memang aksi ini nanti baru akan dimulai pada pukul atau sekitar pukul 12 siang nanti. Kemudian dapat kami informasikan juga Samuel dan juga pemirsa memang seperti yang tadi Anda sampaikan betul bahwa pada hari ini atau pada siang nanti ribuan driver online dan juga kurir online sejabat di tabek ini akan menggelar aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi di kawasan patung kuda Jakarta. Di mana ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online dan juga kurir online tersebut pada aksi atau pada siang nanti. Di mana dalam tuntutannya memang salah satu tuntutan yang akan disampaikan oleh masa aksi adalah meminta agar adanya legal standing yang diperuntukkan untuk para driver atau pengembudi ojek online. Baik itu ada sejumlah aplikasi driver online maupun kurir online ini agar perusahaan aplikasi tidak semau-maunya atau semain-amainya terhadap para mitra aplikasi ojek online dan juga kurir online ini. Kemudian juga ada sejumlah tuntutan lainnya yang akan disampaikan pada aksi nanti dan kita nantikan Samuel aksi yang akan dimulai pada pukul 12 siang nanti. Demikian Samuel kembali ke Anda. Baik terima kasih Faisal dan tadi sebelum ada Reza di lokasi masing-masing melaporkan dari Jakarta. Tetap jaga kesehatan, kita tunggu perkembangannya dan selamat bertugas.